selamat sore, selamat malam, selamat pagi ataupun siang saat anda melihat video tutorial kali ini untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teknik menabuh gunang dan juga nanti pola ataupun bisa dalam karabitan jawa biasa disebut cengkok untuk sebuah gending bentuk lancaran pada kali ini karena seperti kemarin saya masih dalam balungan masih lancaran manyar sewu nanti juga saya akan memberikan contoh bagaimana permainan gunang lancaran manyar sewu gunang ada dua gunang baru yang lebih besar dan juga nanti ada gunang penerus teknik dan pola memainkan gunang barung dan gunang penerus dalam karabitan jawa adalah gembiang jadi gembiang, gembiang itu namanya gembiang itu menabuh dua nada yang sama itu adalah gembiang dan tekniknya tetap juga memakai pitetan supaya suaranya tidak terlalu bergaung-gaungnya tidak panjang jadi seperti kalau menabuh balungan itu memakai pitetan atau tutupan supaya tidak bergema gunang juga demikian jadi misalkan gini habis ditabuh juga dipitet jangan dibiarkan kalau dibiarkan pasti akan kotor begitu juga nanti juga dengan gunang penerus sama saja dan selanjutnya untuk permainan gunang barung dan gunang penerus dalam lancaran manyar sewu juga gembiang gembiang itu salah satu pola dalam permainan gending bentuk lancaran itu salah satunya adalah gembiang meskipun nanti ada pola-pola yang lain imbal, kembangan, sekaran dan lain sebagainya tapi untuk kali ini saya akan menekankan pada pola gembiang dalam lancaran manyar sewu lancaran manyar sewu dimulai dari buko gunang barung buko hanya disajikan oleh gunang barung nah buko pada awal itu tetap mengikuti nantes yang ada tapi ketika pada gotro terakhir dimana gending itu lancaran itu jatuh pada gong itu saat gembiang jadi kalau manyar sewu itu lancaran manyar sewu buko hanya hanya tiga gotro berarti nanti yang gotro terakhir, gotro ketiga itu sudah gembiang gembiangnya mengikuti nada akhir pada gong tersebut kalau dalam lancaran manyar sewu cinem cinem mo lu gongnya telu berarti gotro terakhir, gotro ke pada gong itu berarti gembiangnya nanti lu dua kali jadi gembiangnya pada titik te ci te nem te mo te lu ya jadi kalau dalam musibara mungkin di off ya bisa dibilang di off tadi deng dong ding jadi pada saat titik itu jatuh pada gembiangnya seperti saya beri contoh seperti ini buko nya gong jadi sebelum jatuh gong permainan ini gunangnya ini untuk permainan gembiangan pada lancaran itu sebenarnya ada beberapa alternatif jadi karawitan jawa itu tidak saklek seperti yang kita bayangkan bisa aja mengambil setiap gotro pada seleh balungan pada seleh sabetan balungan tapi yang kedua juga bisa mengambil tiap dua gotro dalam satu gongan dalam satu gongan itu ada empat gotro berarti kalau dalam satu gongan itu ada empat gotro jadi bisa dua gotro mengambil seleh balungan dua gotro itu gembiangnya tapi juga bisa mengambil tiap gotro pada setiap tabuan sabetan balungan jadi silahkan nanti bisa diambil beberapa alternatifnya untuk kali ini saya akan memberi contoh nanti gembiangnya saya ambil setiap gotro setiap gotro seleh sabetan balungan jadi setiap gotro satu gotro dua gotro tiga dan gotro empat saya lalu mengambil itu itu adalah alternatif tidak 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 harus demikian yang penting anda semua paham aja teknis untuk pola gembiang dalam bentuk lancaran dan itu nanti juga berlaku pada lancaran apapun sebaik itu laras lendrum maupun laras pelok selanjutnya saya akan memberikan contoh permainan bunang barung dan bunang penerus nah perlu diketahui juga bunang darung dan bunang penerus ini adalah satu apa ya satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan jadi adalah selalu ada jalinan antara bunang barung dan bunang penerus jadi kalau setiap gotro nanti bunang barung itu menabuh dua kali misalkan berarti bunang penerus ampunya tiga kali ya bener ya tiga kali ya nah jadi misalkan maenam tujuh ini saya memberi contoh satu gotro aja maenam tujuh lapan nah jadi bunang penerus setelah bunang barung ding kleng ding kleng kleng ini dua kali ini tiga kali dan ini bunang barung dan bunang penerus ini selalu sama tabuanya kalau sini telu ini juga telu atau tiga karena sini lima ini juga lima selalu sama tidak karena namanya peneruskan meneruskan dari bunang barung ini ini ada selalu ada jalinan antara bunang barung dan bunang penerus nah tentunya saya akan menyaksikan contoh permainan bunang pelancaran maniar sewu nanti saya kemudiannya setiap gotro sambil anda melihat notasi yang saya lampirkan disini begitu ya ya terima kasih 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 GONG Kurang lebih seperti ini Pola, tabuan, bunang barung Dan bunang penerus pada lancaran manjar sewo Silahkan dicoba dengan apa ya Kalau Anda memiliki gamelan Kalaupun tidak ada gamelan Anda bisa menyusun atau membuat apa ya Membuat tulisan di tembok atau pakai batok Atau di tanah atau di keramik Dengan ditulisi bunang ini Setidaknya tahu polanya Tahu polanya dan urutan nadanya Insya Allah nanti akan bisa melakukan Demikian Selamat mencoba Dan semoga bisa menerima Apa yang saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih